Salam Saudara, di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 17-18 dikatakan demikian, Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, Janganlah takut, aku adalah yang awal, dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kunci kerajaan maut. Di setiap liturgi, orang-orang Yahudi ketika mereka beribadah, mereka selalu mengatakan, Bagi dia yang lalu, yang ada sekarang, dan yang akan datang, segala kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, ini adalah sebuah prophetic word mengenai Kristus, Sang Mesias itu, yang tanpa sadar, mereka ucapkan setiap kali mereka beribadah. Dan di dalam Yesaya 44 ayat 6, dikatakan demikian pula, Beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, Akulah yang terdahulu, dan akulah yang terkemudian, tidak ada ala lain selain daripadaku. Ayat-ayat ini semuanya berkaitan satu dengan yang lainnya, dan semuanya merujuk kepada pribadi Yesus Kristus Tuhan itu. Oleh karena itu hari ini, ketika kita menjalani masa-masa kita berdoa puasa, mari kita arahkan hati kita hanya kepada Kristus itu. Mari kita arahkan hati dan hidup kita hanya kepada pribadinya. Sebab dialah yang dahulu ada, yang sekarang ada, dan yang akan datang kekal untuk selama-lamanya. Kalau dia adalah ala yang kekal, maka dia akan selalu menyertai hidupmu, dan hidupku, dan hidup kita akan selalu ada di dalam kemenangan. Januari ini, mari kita hadapi dan mari kita jalani, berjalan bersama dengan dia, ala yang hidup itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih.